Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Emma Andut Family Channel Baru saja kita selesai mengerjakan event Blitz dan Championship Rumble Lusa sudah mulai lagi Treasure Map, luar biasa bandai dalam mengerjai pemainnya Oke lah, kali ini masih dalam batch One Piece Film Red, Treasure Map vs Sanji Seperti biasa, Custer Pink akan membantu kita dalam membimbing menyusun tim Menyiapkan tem kali ini Dan nanti di akhir penjelasan dari Custer Pink Saya akan memberikan sedikit info agar kalian bisa mendapatkan akun Autorelog Selamat menikmati teman-teman Halo semuanya, balik lagi di channel Emma Andut Family Di sini saya kasih Custer Pink, di sini saya mau menunjukkan tim saya untuk lawan TM Sanji Film Red Di sini mulai TM-nya mulai hari Rabu ya, tanggal 17 jam 4 sore ya Jangan lupa ya, jam 4 sore Oke, langsung aja kita cek tim saya ya untuk lawan Clear Time Sanji Film Red ini Oke Terus maaf, Krio Oke, yang pertama ada lawan Nami Dia in ya, warna in Ngapain ada sih Nami? Yang pertama dia bakal reduce semua char ya Reduce semua char, warna atau color bebas Nah di battle 3, dikasih paralysis 3 turn Terus dikasih block slot ya, di 3 Atas sama bawah Terus ada slot bind di tengah Sama threshold, damage threshold ya, 4 turn Terus kalau mati dia kasih dead damage 50 ribu Nah, sini saya pakai tim Marco ya Dia bukan booster tapi Biar cepat aja Biar battle step 1, step 2 langsung clear gitu Saya pakai Marco Saya robin buat ini Pakai support Barto ya, buat ngilangin paralisisnya Biar nggak usah pakai spesial, biar cepat Terus ini robinnya ya, kalau kalian nggak punya summer robin ini Pakai robin biasa juga bisa Robin F2P ini nih, yang digampir ini nih F2P ya Jadi, robinnya juga bisa sekalian ngilangin block gitu Terus ini Zoro, TM Zoro Buat ngilangin Damage threshold ya Damage threshold sama sekalian out boost Terus ini Sanji-nya bebas Minimal itu ada 5 fighter ya Biar si super class parkournya aktif kayak gitu Cepat juga saya bebas ini isinya Saya pakai support Blue Lee, biar nggak pakai spesial aja Ngilangin block-nya Tapi kalau kalian nggak punya Blue Lee Robin-nya ganti yang ini F2P Robin ini Biar support Barto Legend Barto Kalau paratis sekalian spesial juga ngilangin block out kayak gitu Oke Ini ya, gini aja ya Di Attack push dari Marco Ya, opus dari Zoro Terus ini dead damage-nya dari mana? Saya isi pakai support ini sih Mr. Tree Ada bisa Reduce damage 50% Jadi aman lah harusnya Kalau kalian nggak punya Ya paling Pakai support Damage reduction lain Kayak gitu Kayak V2Bruk ya Kayak V2Bruk bisa Kayak gitu Next, lawan Brook Dia Broke Warnanya quick ya Sini Broke ngapain aja Dia Ngulangin CD untuk fighter Cerebral sama Slicer ya Di 3 chart itu Jadi kalau kayak mau bawa Yang bukan booster Minimal ada 3 kelas itu Biar spesialnya ke reduce gitu Terus di Stack 3-nya Ada damage threshold 6 turn Terus Buat semua Orb warna ya Jadi nggak matching Terus di spare 10 turn Terus di spare 10 turn Sama socket Jadi 7 turn ya Kalau soketnya max Terus special level 1 turn Nah disini saya pakai team V2CROCK ya Nah terus pakai kapal Moby Dick Kenapa pakai kapal Moby Dick Soalnya V2CROCK Superclassnya Salah satu syaratnya Harus minimal Di bawah 50% darahnya Jadi saya pakai Moby Dick Biar aktif gitu Biar setidaknya Nambah damage lah Ininya Pas stack 3 nanti Terus disini Saya pakai syrahosi Kenapa syrahosi Biar Kan syrahosi ini Selornya tuh Bisa ngubah semua Orb jadi rainbow Di awal main ya Nah disini Nanti Stack 1 sampai stack 3 Orb-nya rainbow terus Nah nanti di Stack 2 Saya pakai bullet Nanti Pakai special bullet Di stack 1 Nanti attack-nya pakai bullet aja Gitu Biar langsung wave clear Langsung clear semua Apa sih Mop-mop-nya ya Disini saya Krokodal Biar attack boost ya Attack boost cerebral Sama chain bondari ya Terus ini Sinobu Ngilangin ini Tmx threshold-nya 6 turn pas Terus Ini Apa Namanya Burgess Buat ngilangin despair Kan kalau sama 10 turn Tambah socket Jadi 7 turn lagi ya Nah despair Eh Burgess ngilangin despair 5 turn Sekalian Namanya super Lafitte 2 turn Jadi pas 7 turn Nah si Burgess juga Pas Sekalian Ngasih affinity Ini buat Driven Kebetulan si Krokodal Driven Jadi Nanti Krokodal Bakal hit Paling gede Kayak gitu Oke Untuk yang Versus Burg Udah Terus yang Awan Robin Dia Robin In Eh In Sorry Pesai Pesai Jadi bakal fokus Di in Si Robin Stack 1-nya Ngereduce Factor Cerebral Free Spirit Jadi kalau bisa 3 kelas itu ya Terus dia Ngapain aja Stack 3-nya Ngasih block Full Terus kasih Bind 9 turn Sama socket Ada 6 turn Terus ada Chain down 5 turn Terus Attack down Kalau chain di bawah 2,5 Terus sama 5 turn Attack down Jadi banyak ya Attack down Attack down Kayak gitu Saya pake Yamato Yamato Jadi biar Bindnya tuh Langsung aja Gak usah Dihilangin lagi Pake spesial Dipake Yamato Terus ini Saya cesar Cuman buat Wave clear Stack 1-stack 2 Kayak gitu Biar cepet Main time-nya Nah sini Attack down Saya ilangin Pake Keizuna Magelana Hanya Bal Sekalian Dapet Ini Dapet Conditional Poison Jadi Tanpa bonus Demake Block Dari spesial Yamato Jadi dapet Wano Terus ini Namanya Bakarat Bakarat Sekalian Dapet chain lock Pokoknya Ada take down Di bawah 2,5 Terus ada chain down Pakarat Support Biar dapet Chain lock Tiga kali Jadi Nggak usah Ngilangin Chain down Biar nggak usah Pake spesial lagi Pakai spesial lagi Pakai spesial Bakarat Cuman jadi Langsung dapet Chain lock Tiga kali Nah sini Saya Luffy Bonus aja Kalau misalnya Udah naf gede Nih Ini udah dapet Apa namanya Dapet Kestemic Tacker dari Yamato Wano Dari Yamato Terus Apa Conditional Dari Junal Mengilangannya Bal Sama chain lock Tadi ini kan Dari Bakarat Nah kalau misalnya Naf gede Udah mulai agati Memper-memper Damagenya Nah baru pake Spesial UV lah Biar dapet Attack boost Sama work boost Disini saya FC nya Bisa pake Yamato Pesai Tapi saya disini Rencana mau pake Yamato in Nah biar gampang Saya set Yamato in nya Di research sini Nanti bisa pake Kapten dari Bandai aja Gitu Kenapa pake Yamato in Biar ini aja Berdapat super type nya Minimal Biar tambah Tambahan damage Buat naf gede Kayak gitu Kalau kalian Cuman punya Satu Yamato Gapapa Double Yamato Pesai Masih aman lah Jadi kayak gitu Lawan Robin Nah next Lawan Chopper Nah ini Menurut saya Chopper yang paling Susah Saya juga kemungkinan Kalo misalnya Lawan yang Udah naf gede Agak tipis banget Mepet-mepet Saya bakal Lawan Chopper Di tengah map Biar darahnya Tetap kecil terus Sesuai kayak Naf 1 Kayak gitu Dia ini awalnya Quick ya Awalnya quick Nah Chopper Ngapain aja sih Di stack 1 Dia reduce spesial Untuk Dex spesial sama in Refocus ketiga itu Kalo kalian mau bawa Char yang bukan Booster ya Kayak gitu Nah di Ngapain aja Slotnya diubah Jadi non matching ya Terus Paralysis 5 turn Burn 5 turn Special reverse 3 turn Terus ada barier Ada barier Satu turn Bariernya Barier Pesai lagi Terus kalo mati Dia bakal Hidup lagi Full HP Terus Ubah semua Slotnya di block Sama Nge Bin Captain 15 turn Sama socket 12 turn Jadi ini ya Lumayan Kalo cara Counternya Kalo pake Kapten yang Apa namanya Kapten yang Apa namanya Yang bisa Counterbind Kayak Yamato Yamato S Atau pake Kayak spesial Yang Captain Swap Kayak gitu Nah disini saya pake Yang Captain Swap Nah ini timnya Ada Vito Katakuri Ada Vicky Zoro Ya Dex Zoro Jinbe Bone Clay Sama Luffy Nah disini saya Kan di Stake 3 Awalnya kan dapet Non matching ya Kebetulan Katakuri CA nya buat STR di matching Nah buat STR matching kan Jadi untuk Chart Dex nya STR nya di matching Nah yang kita Pentingin itu untuk Chart Pesain nya Biar dapet matching nya Gimana kan Ini gak ada yang buat In matching Nah saya pake support V1 Stakes di Katakuri Nanti-nanti Katakuri Masuk Stake 3 Pake spesial nya gitu Jadi biar dapet Pesai off Buat untuk Chart Pesain nya Tapi sebelum itu kan Dapet special reverse 3 turn Nah saya pake Spesial Zoro dulu Buat pilihannya 2 turn Nah sisanya Pake Nah sisanya pake FC Inu V2 ya V2 Inu Kayak tadi sama Kayak yang Pesai saya simpan V2 Inu Di research Biar pake FC Bandai aja gitu Biar gak usah Apa sih Andelin FC yang asli gitu Pake Bandai aja gitu Gampang Dipake FC Nah V2 Inu juga kan Bikin Apa namanya Tembus barier ya Jadi kalian gak usah Pusingin Kalau dapet pesai off Atau ngilangin barier Pake V2 Inu aja Biar tembus barier gitu Dipake nanti pake Spesial Zoro Ngilangin 2 turn ya 1 turn lagi dari Super kelasnya Inu Ngilangin 1 turn lagi Jadi pass Semua spesial Max Nah jadi Zoro nanti Dapet Kan chopper awalnya Quick ya Jadi Zoro pake spesial Zoro dulu dapet Outbus buat Dex Terus pake Support chopper Berdapet tambahan affinity Tapi kalau kalian gak punya chopper Gapapa-apa Usternya gak punya Support affinity lain Gapapa-apa gitu Ini cuma tambahan Damage aja gitu Terus pake Inu ya Inu dapet attack boost Buat semuanya Terus Jin B Nah ini Jin B Ngilangin burn Sama paralysisnya Sekalian dapet Conditional death down Jadi damage-nya lumayan gede sih Ini Attack boost Orp boost Affinity dari support Sama death down ya Conditional Nah itu Kan nanti matiin Itu pake special category Dan lupa ya Biar Nah category itu Spesialnya kan Ini belum LB5 Jadi spesial yang biasa Jadi Kalian pake spesial Dia bakal kasih clock ya Timer Nah setelah satu turn Ngasih attack boost Nanti buat kepake Pas dia Choppernya hidup lagi Sekalian dapet matching up Buat pesa ya Terus kalau bisa Kan si Inu V2 Inu kan Ada Kasih attack boost ya Terus kalau dapet 2 perfect Dapet out boost Nah kalau bisa Dapet 2 perfect gitu Di Di Stack 1 Pas belum mati Biar dapet out boost Di pas hidup lagi Choppernya Kayak gitu Jadi turn pertama Pake spesial Joro Super kelas Inu Spesial Inu Spesial Jinbe 2x Spesial Katakori Nah oke Clear Pas hidup lagi Nanti pake Spesial An katakori Kenabain kan Jadi kaptennya ngeaktif Nah pake spesial Luffy Spesial Luffy Biar jadi kapten Nah Luffy itu Kalau jadi kapten Apa namanya Kaptennya tuh Kalau gak salah 5x Buat Pesanya sama Dex ya Kebetulan semuanya kan Pesanya sama Dex Jadi dapet Sidex Semua ke boost ya Luffy Terus dapet super type juga Nah Luffy punya super type Super type nya Kasih chain multiplayer 1,25 kali Lumayan tambahan Damage Terus dapet attack boost Dari spesial Katakori ya Terus dapet out boost Dari V2 Inu ya Kalau dapet 2 perfect Tapi kalau gak dapet 2 perfect Out boost nya gak dapet Kalau dapet 2 perfect Dapet out boost Jadi kalau bisa Minimal dapet Kasih 2 perfect ya Pas turn pertama Terus pake spesial bone clay Biar Ilangin block slot nya Sekarang dapet base attack boost Kayak gitu Terus pake support Saya support Mr.1 Biar dapet chain boost lah Tambahan damage aja gitu Kalau gak punya gak apa-apa Cuman Kalau gak punya Ya gak apa-apa Cuman ini Ini aja buat tambahan damage Kalau kalian mainnya Sampai nav 100 Atau 200 Kayak gitu Itu Buat tambahan damage Nah itu lawan chopper Lumayannya ribet ya Jadi juga saya gak pake Car yang wave clear Stag 1 stag 2 Dia Mau gimana lagi Soalnya agak susah ini Battlenya Jadi agak paling Yang paling lama disini Lawan chopper Emang Lumayan susah banget ini Jadi kalau misalnya Nav tinggi juga Saya rencana mau Lawan di map Biar darahnya Kecil terus Nah selanjutnya Lawan boss ya Ini bossnya lawan Luffy Ini Luffy Pesai ya Jadi pesai Kalau bisa Ada innya lah Sini juga Sini boss sama intusannya Bener-bener fokus Ke UTA ya Kalau kalian punya UTA Beruntung lah Agak IJ gitu ya Tapi kalau saya kan Gak hoki nih Gak dapet UTA Jadi ya Mau gak mau pake tim yang Apa namanya Yang penting clear gitu ya Yang penting clear Yang penting clear cepat Terus ini juga Kebetulan saya dapet Booster 1 aja Jin B Jadi ini Pas untuk kalian Yang cuma punya Jin B Gitu ya Oke di Luffy Ngapain aja Reduce str dex sama in Terus dikasih paralisis Di stack 1 Aman paralisis sama Ini saya juga Sini saya rencana Pake FC UTA ya Banyak boss sama intusannya Saya pake FC UTA Dua-duanya Jadi kalau ada paralisis Ada special reverse Aman gitu Gak usah peduliin Kalau ada UTA ya Di stack 1 Ada paralisis Stack 2 Kasih block Ada chain lock Ada chain lock Sama ada Attack down Kalau chain di bawah 3 Jadi di stack 3 Kasih block lagi Ada special ban Ada burn Terus ada barrier ya 2 turn 4 perfect 4 perfect Sama resilience Nah gimana Cara ininya Saya pake FC UTA Pastiin kalian pake special UTA Di stack 1 ya Biar dapet Attack boost Sama out boost Di tiap Apa Tiap stack Stack 1 Stack 2 Stack 3 Kayak gitu Di stack 1 kan Di notice terbaru kan Di stack 1 tuh Bakal ada Kasih debuff Cuman HP nya Gak naik Gak akan naik Sesuai naik Kalau stack 2 sama stack 3 Kan darahnya bakal naik Kalau naik Naik juga Kalau di stack 1 HP nya bakal tetep darahnya Jadi tenang aja Pake special UTA Di stack 1 Nah di stack 2 Pake special Red cracker Red cracker Buat ngelangin chain lock nya Sama Ngubah block Dari dex Si cracker 2 Ngubah dex Ngubah dex Jadi semuanya Matching ya Jadi dapet matching up Dari cracker Pake frankie Biar dapet chain lock 3,5 kali Soalnya kan dapet Ada takedown Di bawah 3 ya Chain lock nya Di bawah 3 chain nya Jadi pake frankie Biar Di atas 3 gitu Terus pake special Wanda Carrot Biar dapet Maksimal captain ya Jadi nanti Clear aja ya Pokoknya Attack boost sama or boost Semua udah di Sama UTA ya Jadi Ini cuman biar Nampak demik aja Cracker ngelangin Chain lock Franky ngasih chain lock 3,5 Wanda Carrot Pake special nya gitu ya Biar Stack 2 sama stack 3 Dapet captain yang maksimal Nah di stack 3 kan Dikasih special bind Sama Ada resilience Sama block ya Nah di sini kan Franky Apa Franky Cracker Sama Wanda Carrot Kan udah dipake special nya ya UTA juga Dipake special nya Nah di bagi Yang tinggal special Kan tinggal Jinbe Sama Moria Jadi saya pake Moria Buat ngelangin special Bannya Ini kan Moria cuman Ngeridus special Bannya untuk Driven sama powerhouse Nah kebetulan Moria sama Jinbe Powerhouse Jadi ya Hilangin special Bannya gitu ya Juga di Moria ngasih chain boost Sama ngasih Base attack boost Jadi Agar nambah damage lah Agar nambah damage Jadi lumayan Nah si Jinbe nya Ngilangin barier Sama ngubah block Jadi matching Jadi aman semua Nah tinggal resilience nya Gimana sih resilience nya nih Disini gak ada yang Ngilangin resilience Nah Disini dari Kapten nya Wanda Carrot Wanda Carrot Dia Di kapten nya Kalo double ya Kalo lagi di Dual Lagi di dual Ada Enough turn damage 100 ribu Di akhir turn Jadi kalo Pas kalian udah clear Sampai Sampai 1 lagi HP nya ya Kan abis ada resilience Jadi Kapten nya Wanda Carrot Bakal Clear Clear resilience nya Jadi aman gitu Makanya saya pake Wanda Carrot Disini kapten nya Kalo kalian udah Punya Robin yang baru ya Robin film Red RR Wariannya ganti aja Tama Robin Kayak gitu Sehingga kebetulan Belum hoki Dapet Robin nih Saya pengen banget Tapi ya gak hoki ya Gimana lagi Dipake Tem warian Jadi ya gitu Step nya ya Nah terakhir Intuition nya nih Gimana nih Intuition nya juga Lumayan nih Kalo punya urta Pake double urta ya Kalo punya urta Biar ejet aja nih Kalo saya gak dapet urta Jadi pake kayak gini timnya Ngapain aja sih Intuition Saya reduce Factor Free Spirit Powerhouse ya Spesialnya Kalo kalian mau bawa Non booster Kalo bisa fokus 3 itu Intuition 1 Kasih paralisis Aman dari Kartunya urta Terus ada interrupt Tech boost sama Out boost ya Kasih slot bind Nah kalo gak salah Urta tuh ada slot bind Kalo gak salah ya Kalo gak salah ya Lupa saya Kalo gak salah Ada ya Kalo gak salah ada ya Jadi aman lah Slot bind nya aman ya Cari yang ini aja Cari yang Slot bind nya udah max ya Kalo bisa dia Asum hilang Slot bind nya Terus Stack 2 Ada barrier 2 turn In 5 In slot Terus ada damage threshold 5 turn Nah kalian udah pake Special urta Di stack 1 Di interrupt Ini Di stack 2 Stack 3 Gak akan aktif lagi Soalnya kan Bukan dari special Nanti Dari kayak Note musik itu Bukan dari special lagi Jadi gak akan kena interrupt Kalian jadi aman aja gitu ya Kalian cuma kena interrupt Di stack 1 Jadi stack 2 Stack 3 Gak akan kena interrupt lagi Nah di stack 3 Ada paralysis Sama urta Beres Terus ada Remove Ini ya Remove Rebuff Nah Kan urta kan Kalo kena remove Rebuff Dia ngasih Tech boost sama out boost 2,5 kali Jadi aman juga ya Tech boost sama out boost Tetep aman Terus Special reverse 3 turn Sama urta aman Terus ada Def up ya Ada def up Nah ini saya gimana Secara clear nya Saya pake kartel Luffy aja Biar ada Urta kan super class Luffy super type Jadi pas Urta nya bakal Dapet damage nya Maksimal gitu ya Dari super type Sama super class Terus Nah ini kan ada Apa namanya Stack 2 Ada apa Lupa saya Ada barrier Sama damage threshold Kan ya Barrier nya dari ini Dari Jinbe Sekalian dapet matching out Terus Stack 3 Dari ini Dari Shinobu Terus Di stack 3 Dari ini ada Def up Ada def up ya Ada def up Ada def up Nah ini pake Flanky Sekalian dapet Nilangin def up Sekalian dapet chain lock Juga kayak gitu Ini Nami Cuman booster doang Tapi kalo kalian mau pake Di stack 2 Biar ada chain boost nya Gak apa-apa Gak apa-apa Terus Rufy juga Lumayan nih Super type nya Biar nambah damage Nambah damage aja gitu Tapi kalo Biar aman sih Pake super type Rufy di stack 2 ya Kan kalo Uta 2 Di stack 2 Pas awal pake Opus nya 2 kali Pas Turn Turn selanjutnya 2,25 kali Nah Rufy itu super type nya Ngubah semua opus Di 2,5 kali Jadi kalo bisa Pake super type Rufy Di stack 2 Kayak gitu Spesial Rufy Gak kepake sih Jadi kayak Gak kepake Pake juga Gak apa-apa gitu Jadi pokoknya Pake Jinbe sama Shinobu stack 2 Terus pake Frankie stack 3 ya Eh ya Terus Rufy Super type nya stack 2 Uta spesial stack 1 Kayak gitu Oke Sekian nih tim saya Dari untuk Lawan TM nanti ya TM film red sanja Terabu lusa ya Semoga ini Bisa dari apa Inspirasi buat kalian Yang Yang masih bingung Buat bikin tim TM ya Oke Ini sekian aja Dari cast pink Semoga bertemu lagi Di video selanjutnya Dadah Oke Terima kasih Castor pink Atas penjelasan Videonya Semoga bisa Bermanfaat Untuk kalian semua Nah Seperti di awal Tadi yang Saya janjikan Kali ini Saya akan memberitahu Agar kalian Bisa mendapatkan Friendlist Zoro TM Zoro ini Merupakan booster Tertinggi pada TM Kali ini Nah Untuk mendapatkannya Tentu saja Sangat mudah Kalian cukup Drop ID Kalian di kolom komentar Video kali ini Nanti Tim kami akan Meng-add ID kalian Agar bisa berteman Dengan Zoro Dan karena Slot Kami sangat terbatas Jadi kami hanya Add Yang siapa duluan Komentar Komentar Terima kasih telah menonton